Lah dimana? Ini gue udah nyampe Kau gak keliatan loh Masa sih gue juga gak ngeliat lo lagi dimana sih? Coba dong kalo janji tuh ditepati Ah tungguh, masa sih? Tapi kok rasa-rasanya aku mau liat bentuknya familiar ini di depan aku? Wah gue rasa-rasanya soronnya deket juga sih Apa? Eh pura-pura gak tau, pura-pura gak tau ya Satu, dua, tiga Ya ampun Keget banget aku tolong janji Guys, gini nih kalo kurang vitamin C Dan B12 Yang jelas kita mau seru-seruan Gak cuma berdua Tapi bersama Pak Nitya disini Wah kok maya Tidak mungkin hanya berdua saja Emang kita vlogger Pokoknya senang di breakout Alright, nation Hi my name is Ru and now you're watching breakout Yes guys sekarang kita lagi ada di USS Arcade Yes, ini adanya di Senayan City yang dipresent sama USS Backworks Nah ini berkolaborasi juga nih ya sama Moja Museum Nah ini adalah desain partnernya lah gitu Iya, ini buat good people yang pengen tau ini tempatnya dimana Ini ada di Stain City lantai 2 ya Masih bisa kesini terus karena ini baru mulai dari 22 Maret sampai 28 April 2019 Gitu Dan disini menurut gue instalasinya ini ya kayak throwback gitu ya Iya Karena memang dari nama temanya nih sebelum masanya Gitu 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 Jadi pantusan aja emang nuansanya tuh bikin kita nostalgia ya Iya Tapi kita emang mau bahas beberapa info update 90an Ada Udah sesuai sama temanya nih Iya Biar kita ngebahasnya pas gitu ya Ini ada dulu tuh kalo nginget jaman 90an ada satu lagu yang gue suka banget Apa apa gimana sih ya Yang kayak gini loh Tell me why ain't nothing but a holiday Tell me why ain't nothing but a holiday Tell me why I never wanna hear you say I want it that way Oh tau tuh Walaupun agak off key ya Ini kita lagi ngomongin seputar Backstreet Boys Nah Gue baru tau Backstreet Boys ternyata asalnya dari Orlando Masa sih? Karena gue yakin semua anak kecil tuh taunya oh dari Amerika Jadi Backstreet Boys ini mereka berencana untuk mengunjungi penggemarnya di seluruh dunia Dia mau ada konser good people Nah konser kali ini bakalan ada juga di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2019 Keren ini nama konsernya adalah DNA World Tour Dimana DNA ini diambil dari album terbarunya mereka Ya ini Album studio ke 10 ya ini Betul 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 Kalo lo anaknya Backstreet Boys? Gue sebenernya Westlife sih Nah Tapi ini ya buat kalian yang kangen banget sama Westlife Ya Westlife bakalan ngadain tour yang dinamakan The 20th Tour 2019 Wah Jadi ini wah Ini kalo kangen banget ayo buruan kumpulin tiketnya Karena ini bakalan dimulai pada tanggal 25 Mei 2019 Hmm Di Belfast sampai tanggal 5 Juli 2019 Indonesia Indonesia juga ada Wah Indonesia juga ada Wah Mau bubar, pisah Boyzone ternyata setelah 25 tahun bareng-bareng Boyzone ini memutuskan untuk bubar Aduh sayang banget Tapi emang setelah dikonfirmasi nih ya Sama personil-personilnya Jadi emang ternyata personil Boyzone itu udah oke lah Udah mantep Karena kayaknya kita selama bareng-bareng Ini udah banyak lah yang udah bisa kita hargi Ini udah saatnya kita fokus ke karir masing-masing aja Walaupun memang Boyzone ini kan beran hits banget tuh Dari tahun 96 sampai tahun 99 gitu ya Lagu-lagunya juga merajai top charge Picture of you Picture of you sih Gue suka banget dulu I love the way you love it Oh sukanya dicintai yang kayak gimana sih Sheila Supaya orang gak salah kapra lagi Aduh aku sih pengen banget bahas ya gitu kan Tapi kan ini bukan ajang cari jodoh Sheila darah Kita masih banyak nih Kita harus bahas achievement-achievement musisi Yang akan kita sampaikan sama temen-temen semua yang lagi nonton Pasti yang bisa kita rahasiakan Tapi abis ini kali ya Abis yang ini ya Kita kasih klip dulu di yang satu ini Hey good people Air matamu Padahal ada korelasinya juga sama video klipnya ya Kita mau kasih tau nih Achievement musisi-musisi barat Yang Youtubenya itu banyak banget ditonton Gak cuma Youtube juga sih Tapi kita juga akan ngomongin seputar Musisi yang lagunya Dia disitu Terus Di nomor satu Terus gitu ya Iya bener banget Tapi yang pertama kita punya siapa nih kakak Candika? Ada Adele Dengan video klipnya yang hello Ini kalau ngomongin Adele yang video klipnya hello ini Udah mencapai 2,5 miliar views di Youtube Wah ini berarti video klipnya Adele yang pertama ya Mencapai 2,5 miliar views Dan ini kan kayak gebrakan pertamanya Adele kan Setelah udah lama vakum Terus dateng dengan video klip hello ini gitu Iya Nah gak cuma Adele nih ya Ada juga Blackpink Jadi video klip mereka yang judulnya Achievement show last Ini berhasil ditonton 550 juta views di Youtube Lebih dari 550 juta di view Wow Dia menurut gue sih emang udah langganan ini ya Banyak viewers videonya ya Setelah waktu itu si Dududu ya Itu berhasil ditonton 725 juta views Wow Memang sudah tidak heran lagi ya Kalau kita ini datang dari mereka Nah selanjutnya apa nih? Dia punya Fifth Harmony Jadi ini dia punya video klip yang judulnya Worth It Ini barengan sama Kate Ng ya Udah di like 7 juta orang di Youtube Wow keren banget Dia juga seperti Blackpink Udah langganan menurut gue Tapi kalau Blackpink itu views Kalau ini tuh like gitu ya Karena ini merupakan video keduanya Fifth Harmony Yang mendapat like 7 juta setelah yang Itu dia konsep proyek material itu Nah sebentar lagi kita juga akan ngasih tau yang seru-seru Ini kan kita belum kita kulik nih Di USF Arcade ini apa Iya Tapi sebelumnya kita juga mau ngasih tau nih Kalian juga ikutan Netflix Nah itu dia Shake 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 gitu ya Dikulik ke Netflix Karena kalian bisa ikutan quiz Bisa share playlist Vote video clip juga bisa disitu Bisa vote chart juga Jadi langsung join aktivitinya Ambil smartphone kalian shake shake Kumpulin poin sebanyak-banyaknya Dan enjoy aja Netflix Itu dia Sembari di enjoy Netflixnya Sembari enjoy juga nonton breakoutnya Karena sebentar lagi Kita akan mau lebih main-main disini So don't go anywhere Oke guys sekarang kita mau main games nih Sama pengunjung dari USS Arcade Oke kita kenalan dulu dong Siapa nih namanya satu-satu Namanya siapa? Kanan nih Namaku Haura Haura Semoga gak haur-hauran hidupnya ya Selanjutnya Namaku Vita Vita Semoga penuh dengan vitamin tiap hari Wow Satu lagi Cynthia Cynthia Kita mau ngajak kalian main games nih ya Jadi permainannya gampang banget Nah jadi ntar gue bakal hummingin Lo harus tebak judul lagu Sama penyanyinya siapa Dan nanti ada beberapa soal juga Yang kita akan bacain liriknya Lo harus bisa nyambungin liriknya Pake nyanyi Setuju atau enggak nih? Setuju Nah Oke untuk soal yang pertama Tebak judul lagunya siapa Dan penyanyinya Hai vai Siapkah kalau tujuh disini lagi Betul Luar biasa Oke langsung lanjut ke soal kedua Dan lagu kedua adalah Sila 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 Aku aku Mohon maaf Dia ini jawab Raisa ya Apa? Oke mantan tersebut Betul Apakah kamu Mantan terindah? Enggak sih kak Ya lu mantannya jadi mantan Yang rasa indah Kita langsung menuju Kepertanyaan sambung lirik nih ya Oke Karena tadi kayaknya pertanyaannya terlalu mudah Easy peasy Kita harus Agak tingkatkan kesulitan Silahkan soal-soal dari breakout Silahkan kasih lagu satu Dia harus tebak Sombongan liriknya apa Kita nyanyiin aja ya Boleh Oke kita nyanyiin Kalian sambung liriknya ya Hati-hati Harus hati-hati Kalau masalah hati Masalah hati Jangan sampai Memulai cerita Salah pilih Terkasih Oh 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 Punya pacar Harus lebih baik Ah Punya pacar Harus lebih keren Tapi keren gak cukup Yang paling penting Kita harus bahagia Wah Keren Nah gue tuh melambangkan Ya betul Dan diranjutkan lagi Luar biasa ya Luar biasa Kita lanjut ke soal berikutnya ya Masih ada ini Soal terakhir berarti ya Soal terakhir Namun ku tak mau mengerti Selama kau masih bersama ku Karena ku suka Ku butuh Cinta yang pernah Gila Dariku Cinta ini Kadang-kadang tak ada logika Oke thank you so much for playing with us Dan abis ini gue bakalan ngasih kalian tips-tips Foto KC ala Celebgram But after this one Oke itu tadi beberapa tips buat kalian Siapa tau bisa jadi inspirasi kalian Buat kalian yang ingin berfoto Ala Celebgram Nah sebelum kita akan ngobrol seputar musik lagi Gue mau ingetin dulu buat good people Untuk selalu ikutan yang namanya Netplay Dimana lo bisa dapetin info disitu Lo bisa dapetin hadiah Lo bisa vote video klip Jadi jangan lupa untuk shake-shake handphone lo sekarang juga Oke nah sekarang kita punya info lagi di seputar Update di dunia musik Breakthrough artists Breakthrough artists Setuju Jadi kemarin tanggal 25 Maret nih Di akun Instagram At 88 Rising Akun manajemennya Joji And Rich Brian Oke Mereka tuh upload videonya Rich Brian Dan salah satu musisi Amerika Yang jadi pemenang Kids Choice Award 2019 Billy Eilish Billy Eilish Ini tuh kayak banyak banget jadi perbincangan sih Ketika ada video itu Padahal di video itu kayak cuman ngomong Ya lo tau lah kita mau ngapain Iya Kawanya tuh cuman mau ngomong gitu Iya Ya kan gak mungkin kayak cuman musyawara berdua doang Atau kayak nongkrong-nongkrong di kafe gitu ya Terus ini gue juga ada info dari Breakthrough artists asal Thailand Pham Vipurit Ini sudah merilis singlenya Berjudul Hello Anxiety Ditulis sama Anu Chao pada tanggal 22 Maret yang lalu Iya Jadi si Pham ini Ya sebelumnya kan udah pernah ngerilis tuh Lover Boys tahun lalu Dengan view selebih dari 37 juta di Youtube Iya emang lagunya enak banget sih Dan dia sempet juga ya ke Jakarta Dan yang nonton tuh Wah bener-bener apa lagu itu Nah ada lagi nih ya Pemenang Breakthrough Artist di Aria Awards 2018 Ada Ruung Baru ngadain konser pertamanya juga ya Di Indonesia ya Tanggal 27 Maret lalu Sempat ngadain konser pertamanya Dan yang nonton juga Banyak banget Tapi kabarnya nih Temen kita ada Yang kemarin tuh sempet nongkrong sama si Ruul itu Nah iya bener banget Karena kemarin Boy William sempet men-interview Ruul Wow Langsung kita lihat aja ini di interviewnya Welcome back to Kenyamanan di breakout Halo kok saya cuma sendiri ya Kayaknya tadi dateng tuh berdua gitu Tadi sempet janjian Tapi kok yang satu Nggak ada Sedih 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 banget Ada apa Ada apa Katanya Virgo orangnya nggak bisa move Ya ampun Ya ampun Jangan sedih Guys berumur tadi gue udah ngomongin seputar Virgo Ya ampun Gimana kalau sekarang kita masuk ke Zodiac Kita ngomongin seputar Zodiac yang sulit lepasin orang tersayang Aduh Jadi gimana nih Syl Gue nggak mau dibilang Virgoholik banget Tapi lo baca orang Virgo itu kayak gimana Justru Virgo ini Senang membanggakan diri mereka Mereka itu senang sekali Membanggakan kemampuan mereka Untuk sabar dan setia Itulah manusia Kalau nggak sabar sama setia Ngapain jadi manusia Tapi emang bener banget si Virgo tuh Anaknya saking sayangnya Walaupun sakit Tapi tetep di Tep gitu Ini yang nggak kalah Virgo adalah Pisces Pisces ya Dimana terkenal banget Memiliki niat besar Dan sangat berharap Mewujudkannya Nah pas Keinan mereka itu Nggak terwujud Ya Dan mereka harus melepaskannya Ini si Pisces alias Pisces ini juga akan ngerasa putus asa Dan cenderung nggak mau ngelepasin Yang sakit-sakit Nah sebagai Zodiak Bucin Taurus juga sama Wah iya sih Taurus tuh menurut gue budak cinta banget sih Taurus tuh emang kalau misalnya Disuruh melepaskan Atau melupakan hal-hal yang mereka suka itu Nggak ada dalam kampus mereka Nggak ada Nggak ada Nggak ada Jadi kalau putus tuh Adalah Satu karakter yang Kenapa Dia omongin dulu Apa iya mesti putus Apa iya ini jalan terbaik Masa sih Nggak kayaknya Jadi hati-hati Denial ya Wahai Taurus Spice dan Virgo Gitu Tapi nggak cuma mereka aja nih Ada siapa lagi yang bergabung dalam geng gue Karena Salah satu member geng Bucin Adalah Zodiak yang memiliki integritas Yaitu Capricorn Capricorn tuh Emang gitu Capricorn pada Sebenernya Tapi emang Capricorn sama Virgo itu Kayak The power couple Tapi jadi gini Kalau Capricorn tuh Sebenernya lebih ke Bukan mereka Bucin banget sih Cuma mereka tuh kan Mereka Pengen ngeliat keberhasilan Gitu Karena emang dari asalnya kan Nature-nya driven gitu Jadi Mereka tuh Kalau misalnya hubungannya gagal Atau Ada sesuatu yang terjadi Nggak sesuai ekspektasi mereka Itu kecewanya tuh Luar biasa Sesaat lagi Kita juga bakal ngobrolin Seputar dunia K-pop Cincang Cincang Betul Jadi Aku jangan lama-lama Isi rahasnya Baik Sepanjang satu klip ini aja ya Alright Check this one out Oke Syirah Karena kita sudah berjanji Dan kita adalah Bukan pribadi Ingkar janji K-pop updates Akan langsung Kita kasih tau Buat good people semua Nah Langsung aja Kita mulai nih Ada update Dari SNS D-Payon Yang akhirnya bakal tampil di proyek Yang diproducer nih Oleh produser dan penyanyi penulis lagu Singer songwriter ya Kalau kerennya Gakul Jok Singer songwriter Yun Jung Shin Yun Jung Shin Yun Jung Shin ini telah merekrut jajaran artis yang lahir pada tahun 1989 untuk proyeknya Ini untuk menandai peringatan 30 tahun debutnya gitu Jadi nanti setiap artis akan meremake lagu-lagu klasik yang sekarang berusia 30 tahun Wah ini bakal keren banget sih Next kita punya info dari Arti Oke Jadi Arti ini adalah komposer lagu-lagu Hits Artis YG Entertainment gitu Oke Jadi banyak banget lagu-lagu yang udah dibikin sama dia Ada lagu Hit Me Jadi ini anggotanya Song Me No Winner sama Bobby Icon Terus ada juga lagu Killing Me nya Icon Ada juga kalau mungkin kakak Reza tau lagu Hit You With The True 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 Oh dia yang buat Artinya juga yang buat Terus ada juga beberapa lagu Big Bang ini dia juga yang buat Nah katanya Arti ini suka banget sama lagu Playing With Fire yang dijanjiin sama Blackpink gitu Karena awalnya sebenernya dia mau masukin lagu ini buat albumnya sendiri Tapi setelah musiknya di touch up sama Teddy Ini adalah salah satu komposer lagu-lagunya YG gitu ya Nah terus Arti merasa kayak oh lagunya jadi lebih pas banget nih kalau didengerin gitu Wah tapi emang si Arti ini seneng banget sih pas liat dan denger hasil akhirnya yang dinyanyiin sama Blackpink gitu Dan dia juga sempet bilang ini proses penulisan lirik lagu Playing With Fire ini cuma 20 menit aja kak Dilakukannya ketika lagi santai-santai di hari minggu Guys anyway makasih banget ya udah berpartisipasi di Netflix Selamat buat yang menang gitu ya Yang belum tenang aja karena Netflix ini masih akan ada sampai besok-besok Oh my god Oh my god I can't believe it's been an hour We gotta close the show right now Sure right I know right So maybe till next time? Yes I'm Sheila Dara I'm Reza Chandika from Long Island Yeah and we'll see you next episode Right I know right? Right I know right? See you later Goodbye B Aduh capek nih Kalau nggak menurut dia disuruh jadi orang barat Good night guys see you next episode Bye Bye